selamat pagi teman-teman semua dan pagi yang cerah ini pagi yang begitu sejuk itu indah dan suara kecohan burung dimanapun berada jadi pada pagi hari ini gue baru bangun dan sekitar pukul jam 6 kurang lah kalau nggak salah gue baru bangun bukan baru bangun sih gue bangun dari jam setengah 6 kurang mungkin jam 5 lewat dikit lah jadi itu gue sholat subuh dulu gue juga lah jam muka terus sholat subuh abis itu baru gue ngeluarin burung gue dan kali ini gue lagi proses penjinakan burung murai batu hutan dan hari ini hari perdana gue mau melihara burung murai ini karena burung murai ini masih asli hutan dan masih geras banget dan masih banyak proses-proses yang harus gue lakuin untuk agar dia bisa jina jadi judul hari ini adalah hari pertama memelihara murai batu hutan dan kali ini lagi gue embun teman jadi lihat ini lagi sengaja gue embun di sawah seperti ini karena dia asalnya dari hutan dan langsung gue proses penjemuran maupun pengembunan dulu habis pengembunan ntar kalo ada matahari gue angkat-angkatin dulu dan gue panasin dulu karena matahari pagi pagi setelah habis itu selanjutnya kita mandikan kalo gue untuk memandikan nanti gak gue taruh keramba dulu tapi gue semprot halus lalu dulu aja embun pakai semprotan karena pakai keramba karena hari perdana harus pakai semprotan dulu nah setelah mandi langsung gue jemur kembali biar kering setelah itu ya harus lama-lama lah jemurnya sekitar 20-30 menit setelah itu langsung kita berikan makanan dan ekstra puding dan kali ini gue akan membeli extra puding karena hari pertama gue belum beli keroto nih jadi kemarin baru beli yang kering doang mau putongkong dan kerotonya belum nanti untuk purnya udah gue gunakan pur alus nanti akan gue campur dengan keroto nah jadi gue setelah pengembunan ini gue harus menuju untuk beli keroto ke tegang burung terdekat tapi karena masih pagi mungkin ada yang udah buka ada yang belum tapi gue proses pengembunan dulu setelah itu gue langsung ke tegang burung untuk beli keroto yang segar agar burung murai gue ini bisa makan keroto yang enak dan bisa menstabilkan dirinya dan tidak stres dan bisa menjadi burung yang berkicauan indah dan dor dan plong suaranya banyak isiannya dan menjadi sang cuara dan menyenangkan gue dan semoga mau doanya teman-teman semoga burung murai batu gue ini bisa menjadi burung yang jadi kebanggaan bagi gue dan bisa bunyi dan gacor dan banyak isiannya nah lihat guys tuh masih geres banget ya sekarang ini hari pertama nah tuh masih geres banget jadi masih banyak proses yang harus gue jalani oke guys gue langsung menuju ke tukang keroto untuk beli keroto ke tukang burung ya udah sampai di tempat burungnya dan kita akan beli keroto langsung beli keroto dan campur jadi jajah oke guys langsung kali ini setelah pengampunan langsung kita penjemuran dan setelah penjemuran langsung kita mandikan dengan semprotan seperti ini langsung kita mandikan dulu guys ya oke kita setting dulu semprotannya kita setting pengembunan aja semprot membun setelah kita semprotkan pelan-pelan aja nah burung akan seneng seperti ini teman-teman pelan-pelan aja jangan buat dia kaget yang penting embun nah lama-lama basah bisa dimandikan seperti ini teman-teman embun saja dan kita putar biar-biar rata nah seperti ini teman-teman bawahnya kalau bisa nah ini udah cukup udah basah banget teman-teman bisa dilihat nah basah banget ini baiklah ya karena hari ini udah mulai nongol karena udah jam setengah 8 dia seneng sekali setelah dimandikan nah setelah kita mandikan seperti ini langsung kita jemur kembali setelah tempat panas nah ini sudah kepanasan teman-teman nah kita tunggu sampai kering setelah selesai kering langsung kita berikan minum dan kita berikan makanan ekstra fooding yang tadi saya beli keroto dan pur dan jangkri setelah mandi kita jemur nah kalau bisa untuk masih proses penjinakan kita letakkan di bawah aja dan jangan terlalu digantung biar burung terbiasa dengan orang pada saat mandi basah begini dan saat jemur dan ini udah kena matahari full nih teman-teman wah serang banget ya seger nah bisa dilihat teman-teman ush ya teman-teman ini adalah cara pengadukan racikan burung yang masih liar dan belum mau makan pur jadi seperti ini ini adalah proto pur halus dan pur kasar nah biasanya teman-teman kalau untuk pemula biasanya menggunakan pur halus saya juga pemula tapi saya menggunakan pur kasar dan pur halus bersujuan apa biar dia ovo ada pur kasarnya ini apa misalanya proto masih dimakan lama-kelamaan dia akan dimakan nanti kita cobain loh guys apakah dimakan atau tidak tidak baik teman-teman ini langsung kita berikan pur yang tadi kita masukkan ke dalam sangkat di bawah saya saya memasukkan terlihat yang ini tidak Terima kasih telah menonton 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 Makan Agar burung Jangan lupa Share Jangan lupa like Comment and subscribe channel ini Dan mari kita dukung bersama-sama channel ini Memperkembang Berkembang lebih baik dan membuat saya semangat Oke teman-teman Terima kasih Terima kasih telah menonton